Hai guys, selamat datang kembali di channel Jelajah Italia. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat-sehat saja. Nah, kali ini Bro Chan sama Tekla mau jalan-jalan alias nggak berburit, nunggu waktu buka basah ya. Sambil keliling-keliling yang namanya di taman, apa namanya? Parko San Juliano. Jadi salah satu park terbesar di Eropa ya. Yang paling besar di Eropa. Bagus banget, parknya sendiri luasnya sekitar 74 hektare. Dan yang paling bagus itu nanti ada surprise-nya. Surprise-nya sih apa, seperti apa, tetap stay tune. Terima kasih telah menonton! Nah, ini guys. Satu untuk jalan kaki, satu untuk sepeda. Jelurnya beda-beda ya. Tuh, ada Tekla di sana. Tekla! Jalan santai sambil ngabuburit. Ngabuburit? Ngabuburit berarti kita menunggu untuk mendapatkan iftar. Iftar. Iftar berarti... Finish Ramadhan. Oh, ya. Jadi, cangkak bisa makan. Tidak bisa makan setiap hari. Jadi, namanya ngabuburit. The time to... Yeah. Time to eat. Ngabuburit. Oke, guys. Lihat tuh. Tuh. Itu mau pada ngabuburit ke... Ini dia. Ke Venice ya. Enak kan? Tuh. Ya, ngabuburitnya begini ya. Jadi, kita nggak ke kota karena polusi tuh. Lihat di belakang rojan. Barak yang pada santai duduk ya. Sambil menikmati kota unik Venice. Dan next time pokoknya kita akan jalan-jalan di Venice. Bersama Tekla. Tekla, sini dong? Sini. Sini. Tuh. Kita akan bareng-bareng mengupas Venice next time ya. Kita ke Venice ya. Ya. Kita kupas bareng-bareng. I really like to go there. Hari ini cukup di sini saja. Ya. Kita lanjut melihat... Taman San Giuliano ya. Ya. Ayo. Alright guys. Aduh, rambutnya. Sambil nongkrong tuh. Lihat. Ini bukan kapalnya berucat ya. Ada di parkir gini kan. Tuh. Ini anak-anak muda yang punya... Apa? Kapal gitu dia seling... Kayak apa? Kayak... Ngebut di jalanan gitu ya. Pokoknya balapan jalanan dah. Parah. Nggak pakai motor tapi pakai boot. Tuh. Yang punya kapal udah dateng. Jadi kita lanjut jalan. Oke guys. Let's go. Nah. Di sana itu guys. Itu airport Venice ya. Jadi memang dekat dengan... Laguna. Cewek. Cewek. Hahahaha. Ya. Nga buburitnya. Jalan-jalan di taman aja. menjauhi polusi dan yang jelas pemandangannya bagus dimana kota venis apa sih? yang belum pernah ke venis sini ya Amore mengikapain jalan-jalan ya jalan-jalan in the park jalan-jalan akhirnya kita bisa jalan-jalan jalan-jalan kita hanya perlu menggunakan masak untuk melindungi kita dan kita seorang lain tapi saya gembira akhirnya kita kembali ke kehidupan normal kita let's go lihat guys ngabuburitnya worth it banget mataharinya udah mau tenggelam teklah maskernya dicapet gini kalau ngomong masih hal itu bicara capek dia salam-salam tuh buat sahabat jelajah salam-salam mau ngomong apa? mau ngomong mau apa? mau apa? sorry ya masih belajar bahasa Indonesia sorry ya sorry ya nah sekarang kita teman-teman tempat berada di puncaknya tadi apa ya park tadi itu yang kita ngobrol ya nah dari situ kita bisa lihat pemandangannya yang menanjukan let's go seperti yang berusaha janjikan kita bisa lihat pemandang yang menanjukan Venice dari atas mau tau seperti apa? hi guys so that is Venice my favorite city my city where I was born and where I studied art and culture so it's for me it's my favorite I can't say nothing so selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati danau kecil jadi benar-benar worth it banget pokoknya ya sambil kita jalan-jalan ya oke guys jadi bisa dilihat disana ya itu ibarat apa ya pelabuhan jadi kontainer-kontainer barang-barang yang apa ya dari kapal gitu lah pokoknya disana pelabuhan barang ya pelabuhan barang jadi kalau untuk pelabuhan kapal pesiarnya tadi yang disebelasan tadi yang dekat tenis tadi ya ikuti terus jelajah Italia oke guys buka dulu jangan lupa yang belum subscribe subscribe tombol ditekan ya klik lah mau ngomong apa komen dimana komen di bawah jangan lupa saya kira ngabuburit hari ini vinokui sampai disini saja saya brocan dan pekla sampai ketemu di blog-blog selanjutnya masih di channel jelajah Italia aloha te salutiamos yes ciao guys